Marah, terus marah banget, itu lama banget, jadi sampe napas aku udah Ya, terima kasih Thank you kalo dipikir seperti itu Jujur itu karena ada acting coach, sorry ada vocal coach juga, namanya Teh Uci Jadi kita bareng-bareng nonton film-film Susana yang kebetulan ada ketawanya itu Jadi itu kita rekam, kita ulang-ulang terus Tapi memang di film ini ada eskalasi dari ketawanya Sundal Bolong gitu Dari ketawanya jahil, ketawa marah, ketawa puas, sama ketawa super marah Dan dari eskalasi dari yang jahil, marah, terus marah banget, itu lama banget Jadi sampe napas aku udah, udah kayak gitu, baru di cut gitu Karena memang ada beberapa shot yang memang panjang banget ya mas Guntur ya Itu tuh susah banget mas, karena ya bukan penyanyi ya, kadang-kadang suka lupa kalo harus pake dari perut gitu Jadi kadang-kadang suka pake dari leher Jadi pas udah teh, mana jahe panasnya gitu Paling sering bawa tumbler gitu Terus ya, karena dengerin terus, kita ada di handphone gitu, dengerin, dengerin, terus diikutin, dengerin, terus diikutin Nah, yang kedua karakter Sebenernya bukan mendalami karakter Susana, tapi mendalami cerita yang baru ini gitu Karena kan sebenernya di film yang sebelumnya karakternya agak berbeda ya, Pak Sunil ya Beda banget gitu, jadi ini sesuatu yang baru gitu Jadi ini bener-bener aku kesulitan banget gitu Karena ini kan bukan biografi tentang Bunda Susana ya Jadi kita berimajinasi kalo beliau masih ada, beliau main film lagi Jadi aktingnya seperti apa? Jadi yang diikutin kan skripnya gitu Jadi bukan karakter Susana yang waktu masih hidup Dan itu yang bener-bener menurut aku menjadi masalah buat aku gitu loh Ini kemana ya arahnya? Aku harus ngikutin yang mana? Sedangkan film yang sebelumnya dengan cerita yang sekarang ini beda banget gitu Akhirnya aku sama Pak Sunil sama Mas Gunter gitu ya Ya sepakat kita tetep klasiknya Susana kalo beracting Jadi aku lihat banyak banget film-film Susana yang diperankan oleh beliau ini Pada saat dia misalkan acting marah, acting sedih, acting kesal, jahil Jadi kita mencoba mencari potongan demi potongan Kira-kira emosinya cocoknya dia dialognya seperti ini loh gitu loh Karena yang pengen dikejar kan cara dia berdialeg gitu Berdialog tuh seperti yang ada di film-filmnya gitu Yang memang kadang ada lucunya, kadang ada marahnya pun itu datar Tapi datarnya susah banget gitu Karena memang secara warna suara aku sama bunda tuh beda banget kan gitu Tapi mungkin yang dikejar itu yang selalu menjadi ciri khas di film-film Susana adalah desahannya Itu gitu terus sama ada pelafalan yang menurut aku bunda itu sangat identik pada saat pengucapan L L-nya itu tuh sangat khas menurut aku Jadi itu yang selalu dikejar dan yang selalu diingetin sama ada acting coach saya disini juga kita semua Hai Mas Badar yang selalu ngingetin gitu Oh ada Pak Deh Terus juga Teh Uci yang selalu dampingin saya gitu Belum, belum, kurang, 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 kurang gitu Karena memang akan sangat menjadi masalah ketika emosi dan pengucapan Kalau misalkan bunda masih hidup tuh Jadi kadang-kadang bertolak belakang gitu Jadi memang saya kesulitannya disitu gitu loh Oke emosi disini berarti dia ngomongnya kayak gini ya Ini terus lihat lagi film-filmnya Oh kayaknya cocok nih yang ini nih Tapi ya tetap juga harus ada apa ya Penyesuaian juga karena scriptnya kan menuntut kita untuk seperti ini gitu Jadi gak bisa semua diaplikasiin seperti film-film yang dulu gitu Itu kalau dari saya sih Tapi in the end mudah-mudahan menghibur Mudah-mudahan bisa bernostalgia ya Kita bukan mau adu-aduan siapa lebih mirip, siapa lebih keren gitu Tapi kita pengen disini membuat satu film yang bisa membuat kita jadi apa ya Rindu kita terobati lah dengan film-film Susana Terima kasih